Hai guys! Balik lagi di WTF Women Talk Football! Pasti pada bingung nih ya kenapa aku ada disini Terus ini siapa? Nah kita wajah-wajah baru nih Gimana? Lebih seneng sama kita atau? Yang lama nih, tapi pastinya kita lah Ber Harus dong Harus ya Nah cocok nih bukan ngebanding-bandingin ya Tapi kan di dunia pesepak bola juga ada berbagai world Nah sebelum kita bahas siapa sih yang kalian pilih di The Best FIFA Football Award? Nah pilih dulu nih Pilih dulu kita atau yang siaran sebelumnya Pasti kita lah Harus dong kita Wajib kita Hai Jumretos! Hai kuat! Langsung berisik ya kita berdua Kita kenalan dulu dong nih Aku Intan sama Dina Dan gue Anastasia Nah gak usah lama-lama Langsung aja Langsung aja Kalau mau kenalan sama kita gimana? Cek aja Instagram kita di Anastasia F Underscore dan kamu Di at Intan sama Dina Langsung aja kepoin Jadi kalian tau siapa Ana siapa aku Tapi jangan lupa juga di follow Iya dong Pasti harus follow Tapi tanpa basa-basi lagi nih Beb Kita langsung aja tanya ke para jebreters Mau pilih siapa nih? Eits Tapi bukan soal host loh ya Bukan lah Tapi siapa aja yang kalian jagoin Di penghargaan terbaik FIFA di tahun ini? Bener banget Karena baru aja kan FIFA merilis 10 nama pemain terbaik di awal Agustus kemarin Iya ada 10 pemain terbaik pria Terus ada juga 10 pelatih terbaik Dan ada juga 10 pemain terbaik wanita Pastinya Wah banyak juga ya macem-macem ya Banyak kan listnya Nah kalau list nama-namanya kan panjang banget nih Nih ada keterangannya nih list langsung ya Kita tunjukkan Nah siapa aja nih jagoan kalian Tapi kalau diliat-liat ya Kayaknya tahun ini tuh kayaknya harusnya Pemenangnya itu keluar dari pemain Liverpool deh Oh ya Jelas di daftar 10 nama ini Ada 5 wakil dari Liga Inggris Cuman kan sekarang Eden Hazard udah main di Real Madrid Tapi tetep itungannya itu musim lalu Iya Karena kan itungannya tetep musim lalu Jadi ini tetep di Liga Premier Inggris Kalau tadi kan aku udah bilang Yang menang harusnya dari Liverpool Karena tuh ada nama-nama dari Liverpool Ada 3 sekaligus Yang pertama nih ya Ada Virgil van Dijk Nah Ada juga Sadio Mane Dan tentunya ada Muhammad Salah Nah tahun lalu Salah ini juga masuk di nominasi Viva Best Player Cuman Gak menang Nah itu dia sayangnya Makanya menurut aku tahun ini Muhammad Salah harus menang Hmm Tapi menurut gua ya Gua sih lebih pilih si van Dijk aja Soalnya kan dia di Inggris juga dapet penghargaan tuh As a pemain terbaik versi TFA Wait wait bentar bentar Kita bakalan bahas statistik Katanya host-host WTF paling anti sama statistik Oh ini bukan statistik Yang aku bilang ini Itu ya feeling aku aja sayang Oh udah mulai jadi ini ya Udah mulai jadi Cenayang Pake feeling itu kadang perlu Itu nomor satunya wanita feeling Iya emang harus ya Ini kan kita lagi ngomongin pemain ya Masalahnya sekarang ya Oh iya udah oke oke Balik lagi ya Balik lagi kita balik lagi Nah dari 10-10 nama pemain ini Tuh kan ada 3 tuh dari Liverpool Dan ada 2 nama Tau gak 2 nama tuh yang gak pernah luput dari nominasi pemain terbaik Viva Sebutin Beb siapa tuh itu? Masa gak tau? Semua orang di Indonesia tau Messi dan Ronaldo Oh my god gila ya Udah 10 tahun ini 2 nama pemain ini ada terus Nah kalo kata masyarakat sepak bola nih Mereka ini adalah goat nya Oh ya? Hmm Bukan domba atau kambing kan di goat ini Maksud kamu Bukan lah Soalnya banyak yang sering pake istilah gitu Pas disuruh deskripsiin Iya kamu jangan galak-galak sama jebreters Mereka juga tau kok Got itu apa ya? Iya Mereka semua tuh pasti tau got itu apa Apalagi Ronaldo tuh juga pernah nyindir Messi kan Dengan selebrasi ala kambing Nah pas tahun lalu tuh dia abis cetak gold Terus kayak Aduh Ngesap-ngesap Langsung nyindir gini mainannya ya Hmm Ya ampun Kasian ya Kali aja dia pengen punya jebret juga kali Makanya dia pegang gagu gini Beb Mungkin ya dia juga pengen punya jebret jadi Mega Mega Tapi malah disangka Nyindir Messi nih Tapi Messi ini masih bisa dibilang got gak sih? Soalnya dia kan juga gak masuk 3 besar tahun lalu Nah sebenernya kalo masalah Messi Masih dijadiin got atau engga Aku tuh gak berani apa ya Menyatakan Komen juga nih Ya gak berani menyatakan pendapat aku juga Karena kalian tau lah netizen itu Aduh kecam Kecam banget Beb Nah pokoknya ini Kalian nilai aja sendirilah ya Messi sama Ronaldo tuh masih cocok atau engga Nah tapi pendapat aku Harusnya pemain Liverpool Boyang World ini Karena tetep pilihan aku gak berubah Mohamed Salah Pede ya Tapi aku tetep pilih Van Dijk deh Anyway ngomain Van Dijk nih Temen-temennya yang di tim Nas Belanda juga ikut masuk nominasi ini Nah bener banget nih Ada Matthijs Delis Ada Franky De Jong Wah Mereka ini matan-matan pemain Ajax Hmm buktinya mereka berdua ini Bisa membawa Ajax sampai ke semifinal Liga Champion Hmm Terus akibatnya lagi mereka sekarang udah pindah klub Alias laris manis dibeli Iya bener banget Yang satu ke Juventus Yang satu lagi ke Barcelona Nah kalo kata host WTF nih Bukan lagi Hahaha Nah nyambung lagi nih Selain tiga pemain Liverpool Ada juga pemain-pemain muda Dan pemain ini usianya belum 23 tahun Iya bener banget Ada dua tadi tuh Ada De Jong yang masih 22 tahun Lalu Terus ada juga De Lee yang masih 19 tahun Ya ampun mencapai angka 20 aja belum Itu masih di bawah umur kan ya Belum dong ya tuh be Belum dong ya Belum dong ya Aduh masuk best young player Eh best young player Best player ya Gak ada yang player ya Wow bersaing sama senior-senior ya berarti Hebat banget kan Ada satu lagi nih Idola aku Siapa? Yang larinya cepet banget Lincah nih Beb Lincah banget dan usianya masih 20 tahun Oh my god Mudah-mudah ya Mudah-mudah ya Tapi kan mereka menang agak berat ya Karena hitungannya juga prestasi klub Juara di Liga Domestik Gak jadi jaminan juga sih soalnya Iya bener juga Tapi nih kalo kita ngebahas kan Tadi banyak banget nih Pemain Liverpool yang masuk ya Oke Karena Liverpool ini gak juara Liga ya Tapi dia juara champion nih Ini kan Tapi kalo misalnya dibandingin champion sama Liga ya Bisa dibilang champion tuh lebih luas ya Cakupannya Tapi ini gimana ya Beb ya? Ya bisa lah Pertanyaannya bagus juga nih Tapi gue jadi mikir Kok gak ada pemain Manchester City ya? Manchester City iya juga sih Tapi mungkin karena memang mereka pemainnya itu Kaya skillnya itu bisa dibilang merata lah ya Jadinya kayak B aja gitu loh Tapi nih Jangan salah Justru si Pep Guardiolanya Masuk nominasi pelatih terbaik nih Ini dia nih menariknya sepak bola Ternyata gak cuma menang atau kalah Atau tim beli pemain bagus Tapi lebih penting cerita-cerita historinya ya Selain itu ya gak kalah penting nih Kalo kita ngomongin masalah fansnya Karena aduh sebuah tim tuh gak ada apa-apanya Dan tanpa fans Iya kan? Oh iya ngomongin suara kalian semua itu Ditentuin banget juga nih Dalam FIFA Best Award ini Iya Karena ini tuh penilaiannya ada dari berbagai macam ya Banyak nih? Yang pertama, hmm banyak banget Oke pertama apa? Karena pertama dari masyarakat umum Oke lalu? Terus yang kedua dari jurnalis Wah Yang ketiga dari pelatih bola Dan yang keempat dari kaptennya Wah ternyata agak bedanya Ya dari sistem-sistem kayak model Grammy Award Grammy Music Ya Pasti beda dong Nah Jupiterers Makanya setelah kita bedah nih Tentang penghargaan pemain terbaik di tahun ini Kalian boleh deh pilih tiga 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 siapa yang kira-kira akan menangin Best Award di tahun ini Khusus di episode ini Kita mau bagi-bagi hadiah soalnya Dan kalian yang tau jawabannya lengkap Bisa kasih langsung alesannya kenapa Dan kita langsung kasih apa? Hadiah pastinya Jawabannya langsung aja komen di bawah ini Semakin lengkap, semakin oke, semakin besar juga kesempatan kalian buat dapetin hadiah Tapi jangan lupa apa untuk Subscribe Dan juga kasih like Ya kan bener Tams terus Satu lagi Jangan lupa follow kita berdua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax